Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini tentang hasil prokar adenium yang sudah aku lakukan tiga bulan yang lalu ini ada adenium yang busuk dulu ya yang busuk dipotong seperti ini ini sudah ada di videoku sebelumnya ya yang judulnya bunggol adenium busuk prokar aja nah ini ini adalah urut-urutan pada waktu program akar dulu Nah seperti itu ada dua tanaman adeniumku yang busuk ini yang kedua bonggolnya busuk kemudian kita potong kita hilangkan busuknya ya kan kemudian kita pangkas daun-daunnya langkah berikutnya kita kasih ala sterofoam kemudian kita tanam Hai nah ini bisa dilihat di videoku sebelumnya ya semuanya ya Nah setelah ditanam kita tumbuh tiga bulan nih tiga bulan ini setelah ini itu tanamannya sudah tampak hidup tuh ya kan ini daunnya sudah tumbuh malah sudah ada yang hampir berbunga tuh kemudian ini yang kecil ya yang buru busuknya agak parah nah ini juga sudah tumbuh semi daun-daun kecil ya Nah yuk kita lihat akarnya apakah sudah tumbuh atau belum kita bongkar pelan-pelan Wow akarnya sudah banyak tuh tuh akarnya banyak banget kita bersihkan medianya kita lihat tuh bawahnya styrofoam yang kita pasang dulu itu bisa kita lepas tujuan styrofoam dipasang itu kan supaya akarnya tumbuh ke samping ya tuh yang dibawah yang pas dikasih styrofoam itu tidak ada akarnya ya kan akarnya tumbuh ke samping jadi selanjutnya akan kita program akarnya nah ini tanaman yang ke-1 sekarang kita lihat tanaman yang kedua kita lihat kita lihat sudah tumbuh akar tapi baru kecil ya tapi lumayanlah ini dulu tanamannya busuknya keparah tuh hanya bisa kita selamatkan sedikit tapi dia sudah bisa hidup yang kalau yang baru sedikit ini ini kita belum bisa program akar ya kita tanam lagi nanti ya Nah ini yang belum bisa kita program karena akarnya baru sedikit kita tanam lagi bawahnya kita kasih ini tutup kaleng bisa atau styrofoam bisa ya silahkan pilih yang mana ini tujuannya supaya akarnya tumbuh ke samping tidak ke bawah ya jadi ke sini 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 nah nanti bisa kita program akar baru ya kita tanam lagi aja yang ini ya 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 nah selanjutnya yang tanaman kedua tuh ini bonggulnya sudah saya cuci ya supaya kelihatan akarnya biar nanti bisa kita pilih akar mana yang mau kita tumbuhkan ya akar-akar yang tidak berguna yang kecil kecil pokoknya yang mengganggu kita potong ini kita biarkan dulu kering ya airnya nah ini setelah kering barulah kita pilih-pilih akarnya ini akar yang di atas kita hilangkan saja ya yang kita tumbuhkan yang bawah saja ya ini maksudnya sebenarnya mau bikin akar burta ya ya walaupun ini akarnya kurang merata juga sih tuh ada yang banyak ada yang dikitu sebelah sisi sini dikit lah sisi sebelah sananya banyak ya tapi enggak papa kita pilih akar-akar yang besar-besar dan yang terlalu banyak kita jarangkan ya nah ini kita lakukan dengan hati-hati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya nah inilah yang sudah kita pilih akar yang mau kita tumbuhkan ini seperti ini langkah selanjutnya ini adalah penanaman kita bikin tanahnya berbentuk gunung ya untuk menata akar-akarnya tadi seperti ini kemudian kita tanam seperti ini dan selanjutnya dilakukan penataan akar nah kita gunakan alatnya yang adalah tusuk gigi yuk kita perhatikan bagaimana caranya menata akar ya selamat menikmati 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 wassalamualaikum selamat menikmati